Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amal batu Atau sekalian yang saya cintai dan saya mengatakan Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat bukan? Alhamdulillah luar biasa Atau sekalian masih tak semangat belajar Meski di masa pandemi COVID-19 ini Kita harus tak semangat belajar Jangan lupa Kita berdoa pada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Banyak masyarakat Bahkan umat Islam Mengkonsumsinya dengan berbagai alasan Ada yang mengkonsumsinya dengan alasan Untuk pengobatan penyakit tertentu Sementara Obat yang lain masih banyak Oleh karena itu Kita harus terus berusaha Sekuat tenaga Agar makanan Dan minuman yang kita konsumsi itu Halal dan baik Setelah mengikuti proses pembelajaran ini Bapak harap kalian mampu membaca Quran Surah An-Nahl ayat 114 Menjelaskan hukum bacaan Tafkhid dan Tarki Mengartikan Quran Surah An-Nahl ayat 114 Memahami maknanya Dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anakku semuanya Selanjutnya Coba kalian tirukan Nanti setelah bapak membaca Anak-anak menirukan Kita mulai Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah Silahkan Wasykuru ni'matallahi in kuntum iyaahu ta'budun Bersama Bersama Baik Sekarang mari kita bersama-sama Satu, dua, tiga Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah Wasykuru ni'matallahi in kuntum iyaahu ta'budun Sadaqallahul azim Lam jalalah dibaca tebal dan tipis tergantung dari harokat sebelumnya Rumusnya adalah Atas tebal, bawah tipis Maksudnya Jika sebelum lafal Allah adalah harokat di atas Yaitu fathah atau domah Maka dibaca tafhim atau tebal Sedangkan Jika berasal dari bawah atau kasro Maka dibaca tarkik atau tipis Ketentuan hukum bacaan roh Huruf roh dibaca tafhim atau tebal apabila Satu, roh berharokat fathah atau fathatain Contoh Wa ilfarokuna kathiru wa yahdi Yang kedua Roh berharokat domah atau domah ta'in Contoh Kullama ruziku syai'in qadirun Yang ketiga Roh sukun Didahului oleh huruf berharokat fathah Contoh Dan yang keempat Roh sukun Didahului huruf berharokat domah Contoh Fangsurna Huruf roh dibaca tarkik atau tipis Apabila Satu, roh berharokat kasroh atau kasrotain Contoh Wal fajari An mungkirin Yang kedua Roh berharokat yang didahului oleh Ya sukun Contoh Qadirun Khabirun Fakulu Maka makanlah Mimma Dari apa Razakakumu Memberi rizki Kepadamu Allahu Allah Halalan Halal Tayyiban Baik Wasyukuru Dan bersyukurlah Ni'mata Ni'mat Allahi Allah In Jika Kuntum Kalian adalah Iyahu Hanya kepadanya Ta'buduna Kamu menyembah Anak-anakku Mari kita ulangi sekali lagi Arti perkata Quran Surah An-Nahl Ayat 114 Fakulu Maka makanlah Mimma Dari apa Razakakumu Memberi rizki Kepadamu Allahu Allah Halalan Halal Tayyiban Baik Baik Wasyukuru Dan Bersyukurlah Ni'mata Ni'mat Allahi Allah In Jika Kuntum Kalian adalah Iyahu Hanya kepadanya Ta'buduna Kamu menyembah Selanjutnya Untuk menguji Ingatan Anak-anakku semuanya Berikut Akan Bapak Tayangkan lagi Lafal Dari Quran Surah An-Nahl Silahkan Anak-anak Menyebutkan Artinya Setiap Lafal Ami Matis di Tengah penher sh conj f Olha becomes now poder selamat menikmati setelah kalian bisa mengertikan setiap lafalnya mari kita baca sekali lagi ayatnya dan kita terjemahkan secara keseluruhan a'udhu billahi minash shayqanir rajim bismillahirrahmanirrahim faqluu mima razaqqunullahu halalantayibah waishkuruu ni'amata Allah in kuntum iyahu ta'budun sadaqallahu'l-azim artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya Quran Surah An-Nahl ayat 114 mengandung pesan yakni perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik serta mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Allah menyuruh umat islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman yang halal dan baik halal disini dapat ditinjau dari tiga hal yakni halal zatnya proses pengolahannya dan halal cara mendapatkannya sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh kita untuk menambah pemahaman kita terkait dengan makanan yang halal lagi baik marilah kita bersama-sama menyimak tayangan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan tentang makanan yang halal dan baik taukah anda apa itu makanan halal? jadi pengertian makanan halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam serta makanan tersebut bukanlah makanan haram yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran selanjutnya makanan yang diharamkan seperti daging babi, minuman beralkohol, bangkai, darah, serta hewan yang disembeli selain menyebut nama Allah selain halal, makanan juga harus baik macam-macam makanan bergini diantaranya mengambil karbohibrat, protein, vitamin, lemak, juga mineral tidak mengandung zat berbahaya karena itu akan merusak fungsi tubuh kita alami makanan tidak mengandung zat minyak atau pengawet serta masih segar nah itu dia teman-teman makanan yang halal dan baik yang sebaiknya kita konsumsi bagaimana anak-anak? apakah kalian sudah bisa memahami pembelajaran kita tadi? tentu kalian sekarang sudah bisa membaca Quran Surah Al-Nahl ayat 114 mengartikannya dan memahami maknanya kalian tentu juga sudah bisa membedakan antara bacaan tafrim dan harkim baiklah anak-anakku selanjutnya coba kalian kerjakan kuis berikut ini selamat menikmati 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 Di akhir belajaran ini Mari kita berbicara bersama Dengan menafalkan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah